Intro Ada dua pers yang punya riwayat mirip tapi hasilnya sama Bahwa pasca proklamasi kemerdekaan Presiden Soekarno pada saat itu menggagas untuk diadakannya silaturahmi nasional Dimana pasca proklamasi itu Ada yang terakomodir, ada yang belum terakomodir, ada yang merasa ketinggalan dan lain sebagainya Maka Presiden Soekarno ingin mengadakan silaturahmi nasional Namun sebelum itu karena ini terdiri dari banyak agama, banyak boloan, banyak profesi Presiden kita pada saat itu diskusi dulu dengan para kiai termasuk kiai Haji Azharin, tokoh-tokoh Muhammadiyah dan lain sebagainya Ini mungkin itu Sebut apa Kalau silaturahmi Biasa-biasa saja Pada saat itu Saya ingin mengumpulkan dan bermaaf-maaf ma'at Termasuk yang belum terakomodir kita Ternyata Salah satu kiai Tokoh pada saat itu mengatakan Berkumpul itu halal Bermaafan halal Kalau begitu kata Soekarno Kita namanya halal bihalal Maka halal bihalal ini cuma aja di Indonesia yang menjadi trendsetter diikuti oleh dunia Negara-negara tetangga saya ingin mengadakan halal bihalal ini Lebah seharap halal dan halal Persi Pak Profesor tadi ada lagi Sehingga Sepakat bahwa ini diawali dengan Presiden Sumpah Dengan tujuan ma'at Pak Arfi yang mengadakan acara ini bersesat jajaran Dan jajaran komisaris Niatnya sama dengan Pak Karno Cuman saya yang sendiri mengungkapkan Ini sama-sama Kita bicara sempat-sempatrasa Dengan tugas berbeda-beda Mak-mak Terima kasih Terima kasih Terima kasih